Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atau seluruh isi dari konstitusi kita memposisikan negara hadir dan menjadi solusi. Negeri ini bukan negeri tarung bebas. Negeri ini adalah negara harus memberi kesempatan yang kecil untuk tumbuh besar, yang besar tetap besar. Kalau semua dibiarkan tarung bebas, maka yang terjadi yang besar akan semakin besar, yang kecil tidak akan pernah bisa tumbuh menjadi besar. Dengan hadirnya negara, maka afirmasi, pertanyaan tadi bagaimana dengan posisi-posisi titik-titik gerakan-gerakan pendidikan, gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan pemberdayaan yang memiliki seluruh keterbatasannya, maka disitulah makna dari konstitusi kita adalah negara hadir memberi afirmasi dan memberikan bantuan untuk tumbuh sehingga yang kecil bisa besar, yang besar juga tetap besar, sehingga tidak tarung bebas seenaknya. Seperti jawaban yang terakhir tadi, apakah perlu GBHN? Ya perlu tentu saja, tetapi bukan soal GBHN-nya, tetapi soal konsistensi istiqomahnya negara dan pemerintah dalam menghadirkan sebuah keadilan, kesamarataan, kesempatan yang sama. Omnibus lu segala macam itu kan belum tentu memberi kesamaan, tetapi memberikan keadaan tarung bebas siapa yang kalah dan menang, negara nggak urus, sehingga penting negara memberi ruang yang sama. Nah disitulah bedanya negara kesatuan kita yang memberikan ruang yang besar kepada yang belum mampu untuk tumbuh, yang sudah mampu untuk tetap tumbuh dan berterpelihara dengan baik. Negara tidak membiarkan korupsi seperti sekarang ini. Korupsi mereja lela dibiarkan, kemudian negara tidak memiliki sistem yang mengatasi dengan tepat dalam semua keadaan yang terjadi. Terima kasih. Terima kasih.